Terima kasih. Kita perhatikan ataupun kita pantau sejak pukul 10 pagi tadi belum ada tanda-tanda dari tim khusus yang menyembangi Mako Bremob tempat di mana Irjen Ferdisambo ditahan. Kalau bisa saya perlihatkan kondisi terkini di Mako Bremob memang terlihat lebih ketat daripada biasanya. Di sini sudah disediakan dua kendaraan taktis dan juga ada personel Bremob dengan dilengkapi senjata laras panjang yang disiagakan di depan Mako Bremob. Namun terkait dari kapan agenda pemeriksaan ini dilakukan lalu kemudian kapan tim khusus Polri akan tiba di Mako Bremob ini kami belum ketahui pasti dan kami akan terus menunggu apa saja agenda pemeriksaannya. Nah biasanya apabila terjadi pemeriksaan ini dari pihak kepolisian biasanya ada KD Fumas Polri yang kemudian memberikan pernyataan setelah ataupun selama dilakukan pemeriksaan ini. Namun memang kalau ditanya apakah sudah ada tim khusus Polri yang datang ke Mako Bremob ini sampai sekarang belum kami lihat ada pergerakan dari tim khusus Polri di Mako Bremob. Nilo. Renata adakah informasi yang Anda dapatkan apakah pemeriksaan dilakukan oleh tim khusus hari ini itu hanya akan memeriksa Irjen Verdi Sambu saja atau juga yang lain? Ya baik Nilo dan juga Saudara kalau misalnya ditanyakan apakah pemeriksaan hanya dilakukan terhadap Ferti Sambu saja. Pada hari ini memang dari pihak kepolisian mengagendakan sejumlah pemeriksaan tidak hanya kepada Ferti Sambu yang akan dilakukan oleh tim khusus Polri. Namun dari inspektorat khusus pun juga akan melakukan pemeriksaan terhadap di Polda Metro Jaya terkait apa saja agenda yang akan dilakukan di Polda Metro Jaya pun ini belum kita ketahui. Namun yang pasti memang adakan ada sejumlah agenda pemeriksaan yang akan dilakukan pada hari ini. Oleh karena itu pun juga karena adanya pemeriksaan agenda pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim khusus Polri nantinya pemeriksaan yang akan dilakukan yang diagendakan di Komnas HAM terhadap Ferti Sambu pun ini akan dibatalkan. Nilo. Ya dari catatan Anda Renata selama mengikuti proses pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambu sebenarnya sudah berapa kali tim SUS ini terus melakukan pendalaman terkait kasus ini terhadap Irjen Verdi Sambu? Ya sejak hari Sabtu kemarin memang Ferti Sambu yang sebelumnya belum ditetapkan sebagai tersangka ini ditempatkan di Makobrimob untuk menjalani pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik terkait pembunuhan Brigadir Yosua. Namun karena adanya perubahan status menjadi tersangka yang baru saja diumumkan oleh Kapolri pada hari Selasa kemarin ini yang kemudian mengubah statusnya menjadi tersangka lalu kemudian pun juga pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan. Apabila kita coba jelas balik memang agenda terakhir yang dilakukan oleh tim khusus terhadap pemeriksaan Ferti Sambu ini pada hari Sabtu kemarin. Nah setelah hari Sabtu kemarin pun diperiksa akhirnya ada perubahan ya pada hari Selasa dan ini kita akan terus pantau karena memang dari tim khusus sendiri ini bisa dibilang ataupun dikatakan bekerja cukup cepat ya dalam melakukan pemeriksaan. Jadi masih kita tunggu bagaimana untuk agenda hari ini namun memang kalau informasi yang saya dapatkan kemarin pada hari Sabtu lalu hari Senin lalu kemudian pada hari Selasa ada penggeledahan juga. Nantinya pun juga dalam pemeriksaan perdana ini nanti kita lihat bagaimana pemeriksaan perdana ini akan dicocokkan hasilnya dengan hasil-hasil yang sudah dilakukan ataupun didapatkan dari penggeledahan. Baik Renata Panggalo Jurnalis Kompas TV terima kasih atas informasi Anda langsung dari Mako Brimob Depok.